Pierre yang dikenal cuek walaupun banyak digandrungi gadis-gadis semasa menjadi taruna, kala itu menjadi tertarik kepada Rukmini. Kebersamaan sepasang kekasih ini juga harus terpisah karena Pierre mendapat panggilan sekolah intelijen untuk ditugaskan ke operasi Dwi Korah. Rukmini senang menerima kabar kekasihnya tak lagi bertugas dalam operasi Dwi Korah. Sebab selama dalam operasi tersebut, mereka menjalani hubungan jarak jauh dengan berkomunikasi lewat surat menyurat. Ketika terjadi pengepungan rumah Jenderal Nasution pada malam tanggal 30 September tahun 1965, Pierre tidak dalam tugas piket. Dia telah menyerahkan tugas jaga kepada komisaris polisi Hankam Mansur. Tidak jelasnya instruksi operasi kepada pasukan Cakrabirawa membuat mereka salah tangkap dan tidak mengenali Jenderal Nasution. Mereka malah membawa Pierre. Rukmini harus mengubur dalam-dalam rencana pernikahannya dengan Pierre yang akan dilangsungkan dua bulan lagi.